Penembakan seorang pemuda oleh kawanan begal di Bogor, Jawa Barat, Selasa malam lalu terekam oleh kamera pengintai milik sebuah minimarket. Di rekaman, nampak korban sempat mengejar kawanan begal yang mencuri sepeda motornya sebelum roboh ditembak wajahnya oleh salah seorang pelaku. Rekaman kamera CCTV menggambarkan suasana di sekitar lokasi penembakan yang masih ramai. Sejumlah warga bahkan lalu lalang melintas di jalan Cimanggu. Nampak juga Ahmad Markus coba mengejar kawanan begal yang membawa kabur sepeda motornya yang sedang diparkir. Namun usaha korban akhirnya terhenti setelah salah seorang anggota kawanan datang dari arah belakang menembak wajah korban dari jarak dekat. Selain nyawa, korban pun kehilangan sepeda motornya. Rekaman kamera pengintai ini menjadi salah satu alat sekaligus bukti polisi untuk menangkap kawanan begal. Terima kasih.